Sebenarnya kamu nih udah sangat keliru dengan pemahaman Tuhan Maha Esa Merendahkan diri Maha Esa demi untuk kamu menebus dosa kamu Gimana pemahaman kamu tentang Maha Esa ini Kamu yang berdosa Tuhan gak menebus kamu dengan cara merendahkan diri Emang kamu siapa manusia? Coba pikir Kamu manusia apa rupanya hingga Tuhan harus merendahkan diri Nah sahabat usia satu lagi seorang mu'alaf yang dipersekusi karena telah memeluk Islam Justru jawaban unik dan menarik serta logik dari mereka membuat jemaat Kristen tidak mampu menjawab Dan akhirnya ikut masuk ke dalam Islam Alhamdulillah Jadi sering-sering lah ya kalian teman-teman Kristen untuk mendebat para mu'alaf Supaya kalian juga mengikuti jejak mereka karena stimulus akal yang mereka berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial apa kabarnya Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat Amin Nah sahabat ofisial betul juga ya apa yang dikatakannya bagus sekali jika ini didengar oleh sahabat-sahabat Kristen Memang kamu siapa sampai Tuhan harus mau digebukin dibunuh oleh ciptaannya Agar menebus dosa-dosa kalian Memangnya kalian siapa Mari kita lanjutkan Menebus dosa kamu dengan disalipkan dengan dihujam dengan menderita Tuhan itu Aduh pemahan kamu kacau dah Maha esah yang tidak tergantung kepada apapun yang berdiri sendiri Kamu bilang merendahkan dirinya untuk menebus kamu Aduh kacau otak kamu tuh kacau Maha esah Aduh Aduh ulang lagi lah cara berpikirmu itu tentang Maha esah Tuhan itu Ulangi lagi Kacau kamu kacau Benar sekali ya bang Pikiran mereka kacau terus kan bang Segitu rendahnya Maha esah itu kau anggap Emang kamu siapa Ada yang tidak masuk di Akal sehat mengatakan Allah Alam Merendahkan diri Untuk kamu Apa kepentingan Allah sama kamu Kamu apa Manusia apa rupanya kamu Hingga harus dia Merendahkan diri Aduh Kacau 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 Salam Waras lah kamu tuh Waras Pakailah watak Waras kau tuh Nah mantap sekali ya si abang ini Semoga orang-orang Kristen Tercerahkan dan cepat menjadi waras Allah yang Maha esah Itu berdiri sendiri Dan tidak tunduk kepada apapun Atau kepada siapapun Dialah yang mencipta Dialah yang Maha menciptakan segala makhluknya Dan manusia wajib tunduk dan patuh Serta bersujud kepadanya Jadi janganlah merendahkan Tuhan Seperti itu ya Janganlah Tuhan dianggap enteng Sampai harus merendahkan diri Memang kalian ini siapa Sampai Tuhan harus turun Menjermah menjadi manusia Lalu dibuat terhina Terkutuk dan mati Untuk menebus dosa-dosa kalian Kalian ini siapa Mohon maaf ya sahabat Kristen Orang yang waras Memang harus mengatakan hal ini ya Bahwa ajaran ini ajaran yang tolol ya Mohon maaf Kami bukan menghina ya sahabat official Justru Tuhan itu tidak boleh jadi seperti itu Sebagaimana Nabi Musa berkata Allah berfirman Jika kamu dan orang-orang Yang ada di muka bumi ini Semuanya mengingkari Nikmat Allah Maka sesungguhnya Allah Maha kaya Lagi maha terpuji Dan Ayat yang paling pas Yang dimaksud oleh si abang ini Surah Atau pun Ayat 6 Allah berfirman Yang demikian itu adalah Karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka Yang membawa keterangan-keterangan Lalu mereka berkata Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami Lalu mereka pun ingkar dan berpaling Dan Allah Sama sekali tidak memerlukan mereka Dan Allah Maha kaya Lagi maha terpuji Jadi Sahabat opisial Kedua ayat yang kami bacakan ini Allah Tidak memerlukan manusia Allah Hanya menunggu Kematian kalian Lalu menyiksa kalian di neraka Jadi mana nih Orang-orang Kristen Silahkan kalian cermati baik-baik ya Perkataan dari si abang Yang sudah mau alat ini Kamu yang berdosa Tuhan Tidak menebus kamu Dengan cara Merendahkan diri Emang kamu siapa? Coba pikir Emang kamu siapa? Kamu manusia apa rupanya Hingga Tuhan harus merendahkan diri? Menebus dosa kamu Dengan disalibkan Dengan di Hujam Dengan menderita Tuhan itu Aduh pemahan kamu kacau dah Maha esah Yang tidak tergantung kepada apapun Yang berdiri sendiri Kamu bilang merendahkan dirinya Untuk menebus kamu Aduh kacau Otak kamu itu Kacau Maha esah Aduh Aduh Ulang lagi lah Cara berpikirmu itu Tentang Maha esah Tuhan itu Ulangi lagi Kacau Kamu kacau Segitu rendahnya Maha esah itu Kau anggap Emang kamu siapa? Ada yang tidak Masuk di Akal sehat Mengatakan Allah Alam Merendahkan diri Untuk kamu Apa kepentingan Allah Sama kamu? Kamu apa? Manusia apa rupanya kamu? Hingga harus dia Merendahkan diri Aduh Kacau Kacau Salam Waras lah kamu itu Waras Pakailah Waras kau itu Semoga Kalian tercerahkan Nalar kalian siuman Dan akal kalian Terstimulus Untuk berpikir Dengan benar Demikiannya Sahabat official Kami mohon maaf Apabila ada Pesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu Anaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad Sampai jumpa